Untuk mensupport belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengupdate Microsoft Office 2019 Seperti yang kalian lihat disini tampilan Microsoft Office ini biasa biasa saja Seperti yang kalian lihat setiap hari tetapi ketika kalian ke file dan kalian pilih ke account disini Maka seperti yang kalian lihat disini versinya adalah versi 18.07 Yang seharusnya sekarang sudah versi 20.05 Kenapa? Dikarenakan Microsoft Office ini belum kita update Sekarang kita close Selain itu jika Microsoft Office 2019 kalian belum di update Kalian bisa melihat disini iconnya masih icon lama Berbeda yang sebelumnya yang biasanya Saya gunakan iconnya sudah seperti ini Ini adalah icon terbaru Dan jika kalian membandingkan Jika kalian membuka Microsoft Office seperti ini Menunya sudah berubah Jadi jika kalian mengupdate Microsoft Office 2019 Kalian akan mendapatkan fitur terbaru Tampilan dan keamanan Cara mengupdate nya adalah Kalian pergi ke file Dan kalian pergi ke account Yang baru sedek kita gunakan Pada bagian Office update disini Kalian pilih update option Dan setelah itu disini Kalian pilih update now Maka secara otomatis Microsoft Office akan mengupdate ke versi terbaru Hanya saja jika kalian sama sekali belum mengupdate nya Akan membutuhkan waktu yang lama Tergantung kecepatan koneksi kalian Dan sekarang kita akan menunggu sampai Proses instalasi selesai Sekarang kita sudah selesai Mengupdate Microsoft Office 2019 Sekarang kita lihat disini Seperti yang kalian lihat Iconnya sudah berubah Sama seperti icon Office 365 Sekarang kita buka Dan tampilan menu home Sudah berubah Begitu pula dengan tampilan menu new Sekarang kita lihat pada bagian akun Disini versinya sudah berubah Dari versi 1807 Menjadi 20.05 Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Terima kasih